Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari mata kuliah kecerdasan buatan yaitu metode penalaran menggunakan naif bias. Naif bias itu menggunakan sebuah kumpulan fungsi diskriminan untuk memperkirakan peluang dari sebuah data untuk dimasukkan ke dalam sebuah kelas tertentu. Di metode ini menggunakan aturan bias untuk menghitung peluang dari setiap nilai kemungkinan dari atribut target yang diumpamakan atribut masukan bersifat independen terhadap atribut targetnya. Untuk lebih mudah memahami apa itu metode naif bias, misalkan kita ada himpunan X yang terdiri dari X1 sampai Xn di mana merupakan sebuah data yang mempunyai nilai yang terdiri dari n atribut, X1 sampai Xn. Pada istilah bias, X ini disebut sebagai evident. Misalkan H adalah hipotesis yang menyatakan bahwa data X ini termasuk ke dalam kelas tertentu pada permasalahan klasifikasi ditentukan peluang hipotesis terhadap evident itu, terhadap X yang merupakan peluang data X termasuk ke dalam kelas C atau peluang didapatkannya hasil hipotesis jika diketahui data X. Jadi peluang hipotesis terhadap X ini disebut sebagai probabilitas posterior. Ini definisinya menurut Han dan Michelin tahun 2006. Untuk lebih mudah implementasinya, kita akan mencoba menggunakan studi kasus atau contoh kasus penelaran. Jadi misalkan pada sebuah kasus terdapat kumpulan data mahasiswa yang mempunyai atribut nilai tufel dan IPK. X itu adalah mahasiswa yang mempunyai nilai tufel sebesar 560 dan IPK-nya sebesar 375. Misalkan, H adalah hipotesis yang menyatakan bahwa seseorang mahasiswa akan melanjutkan studi ke luar negeri. Maka peluang hipotesis terhadap nilai X tadi menggambarkan peluang mahasiswa X untuk melanjutkan studi ke luar negeri yang diketahui berdasarkan tadi nilai tufel dan nilai IPK-nya. Oke, kita lanjut ya. Misalkan ini peluang hipotesis tadi itu kan disebut probabilitas prior dari H yaitu peluang awal. Misalkan tadi ada mahasiswa X melanjutkan studi ke luar negeri tanpa memperhatikan nilai tufel dan IPK. Ini peluang X terhadap H merupakan probabilitas posterior dari X terhadap keadaan H. Jadi pada contoh kasus ini peluang X terhadap H adalah peluang seorang mahasiswa X dengan nilai tufel sebesar 560 dan IPK-nya sebesar 3,75 itu diketahui akan melanjutkan studi ke luar negeri. Maka PX, peluang X adalah probabilitas prior dari X. Oke, jadi mungkin sebelum materi ini memang harusnya sudah menguasai masalah probabilitas ya. Pada contoh kasus ini, PX adalah peluang seorang dari kumpulan data mahasiswa mempunyai nilai tufel sebesar 560 dan IPK-nya sebesar 3,75. Pada klasifikasi naif bias, peluang data X termasuk ke dalam kelas C dengan diketahui nilai atribut dari X dapat dihitung menggunakan teorema bias. Rumusnya seperti ini. Jadi peluang hipotesis terhadap X tadi sama dengan peluang hipotesis dikali peluang X terhadap H dibagi peluang X itu sendiri. Lalu lebih sederhananya, kita menyebut rumus seperti ini. Ini kan kalau dijabarkan ya. Jadi rumus ini dijabarkan, jadi nilai X tadi kan antara X1 sampai Xn dan ini terhadap X terhadap kelasnya ya. C, ini dibiarkan seperti ini. Secara sederhana, persamaan itu bisa kita tulis posterior, itu sama dengan nilai priornya dikali likelihood per evidence. Ini rumus menggunakan algoritma naik bias. Tapi persamaan di atas tadi hanya digunakan untuk data yang bersifat diskret ya. Jadi diskret itu berupa angka ya. Satu, dua, tiga, empat, dan sebagainya. Yang bersifat kontinu, dihitung menggunakan rumus gausian. Rumus gausiannya seperti ini. Pasti sudah sering menggunakan rumus gausian untuk probabilitas. Di mana nilai U, ini adalah nilai rata-rata dari teta, adalah standar deviasi yang dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. ini persamaan untuk menghitung teta-nya ini. Untuk mempermudah dan memperdalam pemahaman, ada sebuah studi kasus lagi, di mana kita akan menentukan penentuan keterampilan bermain volley. Jadi disini ada sekian data ya. Jadi satu, dua, tiga, empat. Ada 20 data, di mana masing-masing data itu memiliki atribut service, mesh, block, dan pertahanan. Lalu ada poin serangan juga. Serangannya lemah, kuat, dan sangat kuat. Dan kita akan dikategorikan masing-masing nilai ini, jadi masing-masing orang ini, masuk kategori yang mana? Cukup hebat, baik. Ini kita akan kategorikan. Ini suatu instansi olahraga Kony ya. Ini bola volley. Ini akan menyeleksi main muda. Ada 20 main muda, di mana ini adalah data latihnya yang ditunjukkan pada tabel. Data X yang akan dihitung ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi, pada contoh kasus tersebut, terdapat 20 data. Dengan keluaran kategorinya ada 3. Berarti kelasnya ada 3. Ada baik, ada cukup, ada hebat di kategorinya. Setiap data mempunyai atribut service. Tadi service ada smash, block, pertahanan, dan serangan. Sedangkan pada naif bias, digunakan untuk menentukan kelas dari data service. Ini contohnya sebuah datanya. Dia service-nya 14, smash-nya 23, block-nya 13, pertahanan 14, dan serangannya sangat kuat. Dia masuk kategori apa? Jadi atribut service, smash, block, dan pertahanan, itu merupakan atribut dengan data yang berdiskut continue. Sehingga nilai probabilitas posteriornya nanti dihitung menggunakan rumus Gaussian. Di mana, di sini, misalkan untuk kita hitung yang cukup dulu, di mana ada nilainya 12, 10, 15, 11, dan sebagainya. Kita jumlahkan, lalu nilainya untuk yang U-service ini 12,182. Untuk yang data service, 1,722. Jadi ini ya, tabel yang tadi kita mau menentukan berapa, apa, masuk kategori apa ini ya, orang ini. Jadi pemain ini, pemain poli ini masuk kategori apa. Maka peluang seorang pemain termasuk ke dalam kategori cukup, dengan nilai service 14, hitungnya seperti ini. Jadi misalnya peluang service sama dengan 14, kategorinya cukup. Sama dengan 1 per, tadi, 2 kali 3,14, dikali 1,722, pangkat 2, E, nilai E-nya, lalu, ini kita hitung juga untuk min 14, karena ini nilai service-nya 14, min 12,182, pangkat 2 per 2, dikali 1,722, pangkat 2. Ini nilainya 0,133. Ini ya, untuk service-nya menghitungnya seperti ini, jadi sudah kita hitung dulu, 12,182, dan yang data service, 1,722. Jadi tinggal masukkan saja ke rumus ini. Jadi mendapatkan nilai 0,133. Dengan menggunakan cara yang sama, perhitungan dilakukan untuk kategori baik dan hebat. Jadi pada atribut service, atribut continue yang lain, seperti smash, block, dan pertahanan, juga dihitung menggunakan rumus keusian. Kalau tadi kan baru, baru yang ini aja ya, service aja. Berarti yang smash, itu ini ya, smash, block, pertahanan, serangan, itu juga perlu kita hitung dulu peluangnya. Makanya kita hitung di sini masing-masing peluang, terhadap masing-masing kategori. Karena kategorinya ada tiga tadi kan? Sudah cukup, ini ada baik, ada hebat. Oke, berarti kita yang cukup, kita klasifikasikan. Yang baik, yang hebat. Sampai mendapatkan nilai masing-masing. Nah, atribut serangan merupakan atribut yang, dengan data yang bersifat diskret. Tadi kan, kalau continue, mohon maaf ya, kalau continue itu, angka ya, 1, 2, 3, dan sebagainya gitu ya. Kalau diskret itu bersifat, misalkan serangannya kuat, baik, atau serangannya powerful, misalkan, itu yang disebut diskret ya. Tidak, ini ya, bukan eksak seperti nilai angka. Itu yang harus kita hitung, menggunakan probabilitas posterior. Untuk menghitung nilai probabilitas posterior, misalkan, ini untuk peluang serangan, sama dengan sangat kuat, ada kategori cukup, itu sama dengan 0, karena tidak ada tadi ya, per 11, sama dengan 0. Untuk peluang serangan, sangat kuat, kategori baik, dia 0 per 6, sama dengan 0. Untuk peluang serangan, sangat kuat, kategori hebat, itu 1 per 3, jadi sama dengan 0,333. Nah, ini nilai probabilitas prior untuk kategori cukup, baik, dan hebat. Kalau yang ini, ini ya, probabilitas posteriornya. Kalau yang mencari, probabilitas priornya, ini kita cari dari data, latih tadi kita ya, data latih kita itu, untuk peluang, kategori cukupnya, gitu ya, itu ada 11 dari 20 data, jadi 0,55. Kategori baiknya, 6 dari 20, 0,3. Kategori hebatnya, 3 per 20, sebandingkan 0,15. Untuk mengetahui, data pemain tersebut, masuk ke kategori cukup baik, atau hebat, maka, semua posterior dan prior, setiap kategori tersebut, dikalikan, sehingga mendapatkan hasil, sebagai berikut. Jadi tadi, kita kalikan semua, untuk peluang cukup, peluang, nilai servisnya 14, cukup, gitu ya, terus yang berikutnya, untuk atribut yang lain, gitu ya, itu dihitung semua, 0,5, dikali 0,133, dikali 0,042, dikali 0,111, dikali 0,084, dikali 0, itu sama dengan 0. Nah, kita cek semua, gitu ya, untuk masing-masing kategori, cukup baik dan hebat. Jadi kan cukup, ini baik, ini hebat. Oke, yang ini hasilnya tetap 0, karena dikalikan 0 ya, yang terakhirnya. Nah, yang ini ada nilainya, yaitu 0,007, berarti dia masuk ke kategori yang ini, yang hebat. Itu cara, apa, klasifikasinya. Ini berdasarkan hasil perhitungan tersebut, data pemain yang terdiri dari atribut servisnya 14, semestinya 23, bloknya 13, dan pertahanan 14, dan serangan net-nya sangat kuat, termasuk kategori hebat. Untuk melakukan pengujian, nah, biasanya kita pada saat melakukan klasifikasi, ada nilai akurasi ya. Jadi kita perlu menguji lagi. Jadi ini kan sudah ada, pada 20 data testing kita tadi, sudah ada klasifikasinya. Nah, kita tutup dulu, kita hitung, apakah tool menggunakan data perhitungan kita tadi, klasifikasinya tetap tepat gitu ya, 20 kategori tadi, 20 nilai terhadap 3 kategori tadi. Kemudian dicocokkan lagi, nah, kurasinya, jadi rumus akurasinya, sebandingkan jumlah data benar, jadi misalkan dari 20 data ini, kita lakukan testing. kategori hasil perhitungannya, kategori sebenarnya cukup misalkan ya, dia kategori perhitungan cukup, berarti nilainya 1. Sedangkan bila dia, kategori sebenarnya itu cukup, tapi kategori hasil perhitungannya baik, maka dia 0. Karena tidak sama ya, tidak sesuai klasifikasinya. Kita beri nilai 0. Kita jumlah, nilainya 19 per 20 dikali 100 persen. Kurasinya sama dengan 95 persen. Jadi sekian materi mengenai night budget ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.